Hai Oke guys di video kali ini kita akan belajar tata cara ganti ROM Xiaomi Note 5a sini Xiaomi nya kemarin mengalami bootload saya beralternatif setelah di unlock bootloadernya saya ingin ganti juga rumnya nih presi sembilan ya ini ayahnya P9 jadi caranya tapi seakan bahannya bahan yang pertama itu ya ini sudah download file-nya 2GB lebih ya lalu Mi flash terbaru Mi flash tool terbaru yang ini presi 2020 Oke setelah seperti itu ekstrak maka akan terjadi seperti ini ini ekstrak keduanya ini ekstrak dan ini di ekstrak juga lalu buka Mi flash toolnya ini buka yang aplikasinya ini diklik kanan saja run administrator yes Oke kita buka seperti ini saya mekstrak saya letakkan di desktop bisa cari di desktop nanti kita cari file rumnya tadi yang pilih 9 tadi kita pilih select ini lalu saya taruh di desktop tadi nah ini dia ini ya pastikan ini berpilih yang image nya ini ini file yang sudah di ekstrak ya di image lalu oke oke lagi lalu pilih clean out oke lagi lalu refresh sampai muncul ini ID nya ini kom ini tergantung komputer atau laptopnya saya masing-masing ya ada yang empat dokum empat ada hukum 10 dan lain sebagainya saya hukum 20 Oke setelah ini sudah di clean out oke lalu kita klik flash ini kita ulangin lagi kita ulangin lagi kita ulangin lagi kita ulangin lagi kita klik flash oke tidak bisa kita coba tes poin lagi ya intes punya kurang oh tadi error tuh karena tes poinnya kurang enggak saya tes poin tadi guys langsung saya colokkan saja ini errornya jadi harus diulang tes poinnya guys jadi bisa dia nggak gampang sekali karena dia ukurnya besar tadi enggak lama menunggu tunggu saja jadi setelah kita tes eh unlock bookloadernya kita kita ulangi lagi kalau yang kita ingin mengganti urutnya kita ulangi tes poinnya lagi kita tekan yang tadi seperti awal tadi RU bisa dia nggak error ya ketika tadi kita tunggu saja guys sampai selesai baik bisanya sukses ini namanya sedang memplacing guys suksesnya masih berjalan guys lumayan lama dan sukses flashdown dan sukses jadi HP HP ini ini Xiaomi Redmi Note 5 ini sudah diunlock bootloadernya dan sudah diganti rumnya dan insya Allah sudah bisa digunakan Oke demikianlah video kita berikut kali ini dan selamat mencoba nanti saya tekan link file-file nya ini di deskripsi video silahkan komen saja jika kita dibutuhkan Oke selamat mencoba 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 sub indo by broth3rmax